Sementara itu kebakaran hutan kembali terjadi di kawasan Gunung Budek, Tulung Agung. Banyaknya semak dan daun kering membuat api dengan cepat menyebar. Kasus kebakaran di kawasan hutan lindung tersebut kini tengah diserdiki oleh pihak kepolisian. Kawasan hutan di Gunung Budek, Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung, kembali terbakar pada Senin Siang. Kebakaran lahan hutan kali ini terjadi di lareng Gunung Budek, sebelah barat. Kawasan hutan yang terbakar merupakan milik perhutani yang berstatus sebagai hutan lindung. Hutan yang terbakar berada di petak 1H, RPH Sangrahan, PKPH Kalidawir, dan KPH Blitar. Total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 10 hektare. Untuk mencegah kebakaran mendekat ke pemukiman, personil gabungan dari TNI, Polri, Damkar, dan BPPD Tulung Agung bersama masyarakat, bersama-sama berupaya untuk melakukan pemadaman dan melokalisir api. Kapolsek Campur Darat, Ibtu Muhammad Ansori mengatakan, kebakaran hutan di kawasan Gunung Budek kali ini merupakan kejadian yang ketiga dalam bulan September ini. Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran hutan tersebut. Ya, bahwa hari ini telah terjadi kebakaran lahan perhutani yang masuk sebagian di situ adalah pemajikan milik masyarakat. Yang terbakar ada berapa hektare, Indan? Sesuai informasi ada sekitar 10 hektare. Penyebab kebakaran apa, Indan? Kita masih selidiki untuk penyebabnya. Dugaan sementara? Kita tunggu hasil penyelidikan nanti kita sampaikan. Di titik awal api dari mana? Di titik awal api kita masih selidiki ya, karena kita perlu pembuktian dari mana asalnya. Dari atas, dari bawah? Belum tahu. Dan ini sudah yang kejadian keberapaan? Sesuai informasi untuk di wilayah Campur Darat yang di Gunung Budek, tiga kami. Sementara itu, Kepala Desa Tanggung, Suyahman, menyatakan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya kebakaran ini, wisata pendekian Gunung Budek ditutup sementara sampai kondisi dinilai lebih aman. Gunung Budek ditutup sementara ditutup dalam waktu untuk menghabitasi hal-hal dari pembakaran hutan. Jadi nanti banyak pengunjung, tapi siapa tahu, kalau tidak ditutup, maka ini berbahaya. Penutupan? Penutupan? Ya. Penutupan? Ya, dalam minggu ini. Ini duganya apa penifat kebakaran ini? Ya, betulnya kita belum tahu juga. Jadi, pasti dalam arti pelidikan juga. Dari warga atau dari imbas dari mana itu, tapi tidak. Belum tahu. Jadi belum tahu memastikan dari imbas dari kebakaran ini. Warga akan dikeraskan juga untuk kemadaran? Nah, insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa diangglari, saya menghadirkan garkar untuk banyak nyemprotan dari dinas itu. Pak, kebakaran di Gunung Budek ini baru pertama kali atau sebelumnya juga? Ya, akhir-akhirin. Jadi akhir-akhirin. Tahun-tahunnya tidak ada, cuma kecil tapi lahannya bisa diselesaikan. Agus Bondan, CTV, Tulung Agung.